Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selantiasa bersyukur pada Allah SWT Atas segala limpaan, mi'mat, rahmat, dan hidayahnya kepada kita Dengan menggunakan setiap penikmatan yang diberikan Di jalan yang direbali oleh Allah SWT Salah Allah SWT menajari saya sampaikan pada junjungan kita Suri taulah dan cinta contoh terbaik bagi kita Habibullah Muhammad SAW Selanjutnya selanjutnya saya mengandalkan kepada jamanan sekalian Bagaimana kita senantiasa bersakwa kepada Allah SWT Yaitu dengan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan kepada kita Dan menjauhi apa-apa yang diwarangnya Garsan, sikap, dan sifat takwa itulah Yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat Jemaat dan Jumat, rahmat, umat Bagaimana yang telah kita ketahui bersama Waktunya virus COVID-19 ini belum lama berada Kita juga tidak mengetahui siapa akan berakhir Kalau kita melihat trendnya di Indonesia Ini maka menunjukkan masih mengalami peningkatan Sebenarnya COVID-19 tidak hanya berdampak bagi kesehatan saja Akan tetapi juga memiliki dampak bagi ekonomi dan juga bagi pendidikan Dengan adanya physical distancing Yang merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 Akan tetapi berakibat Pembelajaran atau proses pendidikan Itu tidak bisa dilakukan secara langsung Akan tetapi dilakukan secara jari Atau dilakukan dengan pembelajaran secara jauh Banyak peneritian yang menyatakan Buatannya hasil dari pembelajaran secara jauh Atau pembelajaran secara jari ini sangat kecil Dikatakan hanya 30% hasil dari pembelajaran secara jauh tersebut Ini tentunya mengkhawatirkan bagi kita Apabila hasil dari pembelajaran tersebut Dan pas yang tidak maksimal Karena akan bisa berakibat Pada menurun yang kualitas manusia di Indonesia Khususnya anak-anak kita Padahal sesungguhnya di Indonesia ini Memiliki bonus demokrasi Dimana banyak anak-anak muda Atau dimana orang yang memiliki usia produksif begitu banyak Ini merupakan suatu keuntungan bagi kita Akan tetapi apabila tidak bisa dipelola dekat baik Tidak mendapatkan pendidikan yang baik Maka bisa jadi bonus demokrasi tersebut Akan menjadi bencana bagi kita Maka dalam hal ini terhadap permasalahan pendidikan ini Maka mungkin merupakan hikmat bagi kita Dengan adanya COVID-19 ini Untuk mengingatkan orang tua Akan pernah mendidik anak Karena mungkin terkadang kita lupa Bahwa hanya terhadap anak Kita tidak hanya berkewajiban Untuk memenuhi keputusan fisik anak tersebut Hanya memenuhi keputusan materinya saja Akan tetapi sesungguhnya Kita juga memiliki kewajiban Untuk memenuhi keputusan pendidikan bagi anak-anak tersebut Dan apabila ditanya Siapa yang paling berkewajiban Untuk mendidik anak Maka jawabannya Yang pertama dan yang terakhir adalah Orang tua Karena di dalam hadisnya dikatakan Sesungguhnya menuntut ilmu Itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim Laki-laki dan muslim tersebut Maka menjadi kewajiban Bagi orang tua Untuk bisa menjadi pendidik bagi anak-anak tersebut Di dalam hadis Nabi juga dikatakan Setiap kamu adalah pemimpin Dan setiap kamu adalah Akan dibisa persanggungjawaban Tentang si orang yang dimimpin Seorang barat adalah seorang pemimpin Dia memiliki tanggungjawab terhadap keluarganya Kemudian di dalam ayat yang lagi Dalam masalah Tannisa Ayat 19 Allah SWT ayat 19 Allah SWT berfirman A'ubhimmillahi minashayyataan al-ra'zim Yusikumullahi wabarakatuh Sesungguhnya Allah memafiaskan Kepada kamu sekalian Para badan anak-anak kamu sekalian Ini kita bisa menarik kesimpulan Bermanya anak-anak kita Adalah amanah Yang diberikan oleh Allah SWT Kepada kita Untuk mendapatkan Tidak hanya keuntungan materinya saja Akan kami juga Mendapatkan pendidikan Mendapatkan rasa aman Mendapatkan pendidikan agama Maka ketika terjadinya COVID-19 ini Dimana pembelajaran jauh Jauh dirasa tidak maksimal Maka ini mengingatkan kembali kepada kita Akan serang orang tua Yang memiliki kewajiban Untuk mendidik anaknya Jemaah Tidakim Al-Rohimah Kalau kita melihat Bagaimana peran orang tua Pada masa yang lalu Dimana keterikatan anak Begitu besar Terhadap orang tua tersebut Akan tapi Pada saat sekarang ini Ada penelitian yang menyatakan Bersanya keterikatan Atau peran orang tua terhadap anaknya itu Semakin mengecil Semakin sedikit Dikatakan hanya 40% Sedangkan selebihnya Anak-anak mendapatkan Ilmu Mendapatkan pengetahuan Atau membentuk karakter mereka Itu bukan dari orang tua Karena orang tua sudah sibuk dengan dikerja Dari pagi sampai sore Kemudian ketika malam Mungkin sebenarnya adalah waktu yang pas Untuk berinteraksi dengan anak-anaknya Akan tapi yang dilakukan orang tua terkadang Adalah kembali Mengerjakan pekerjaan yang ada di jadikan Ternyata tersebut Atau disibukkan dengan Facebook Dengan WA Hingga interaksi dengan anaknya itu semakin berkurang Maka ketika anak Semakin berkurang peran Atau mendapatkan input dari orang tuanya Maka mereka mendapatkan dari media sosial Mereka mendapatkan dari permainan-permainan Atau dari orang lain yang tidak kita ketahui Lata ataupun karakternya Mungkin kita pernah melihat Anak kita bermain gig Yang bisa berkomunikasi Atau melihat di Youtube Orang yang bermain gig Yang kemudian Mengucapkan Maka ucapan-ucapan ini Tidak pantai Ya Sedangkan kita tidak mampu Untuk mendampingi anak-anak kita Hingga Terbentuklah karakter Anak-anak kita tersebut Yang menjadi orang Yang mudah untuk Mewasalkan kata-kata rasa Yang Hanya tipu dengan urusannya Sendiri Atau tidak mau berinteraksi dengan orang lain Maka COVID-19 ini Menjadi momen untuk Kembali kita Untuk kembali menempuhkan Akan perang kita Sebagai orang tua Maka ada beberapa prinsip Di dalam mendidik anak Yang tidak bisa menjadi Sangguhan Pada kita Yang pertama Setelah mendidik anak itu Merupakan ibadah Dan juga merupakan jihad Di jalan Allah Dalam surat Dalam surat Ayat 33 Allah SWT berfirman Yang artinya Dan siapakah Yang paling baik ucapannya Daripada orang yang mengajar Pada Allah Dan mengajar orang yang Untuk beramal sore Dan mengatakan Sesungguhnya Aku dari orang Termasuk orang-orang Isra Maka ketika kita Mendidik anak kita Mengajar Anak-anak kita Untuk Taat pada Allah Untuk beriman pada Allah Untuk mengikuti Apa-apa yang diperintahkan Allah Menjauhi apa-apa yang Dilarang di dalam agama Maka sesungguhnya Kita terlalu Mengatakan ibadah Dan ini Dan ini Berupakan bentuk Perbuatan yang paling baik Di sisi Allah SWT Yaitu Mengajar orang lain Kepada Kepada Allah Dan pada Amal soleh Ada pun hal yang kedua Yang menjadi prinsip Dalam Mendidik anak adalah Sesungguhnya Pendidikan terbaik Adalah pendidikan Lewat Maka karena Orang tuanya Yang menjadikan Anak tersebut Menjadi Menjadi Yahudi Atau Nasradi Ataupun Manusi Ini menunjukkan Wasanya Anak tersebut Mencontoh Pada orang tuanya Ketika Orang tuanya Memberikan Contoh Atau Selatan yang Baik Maka anak itu Juga akan mengikuti Orang tuanya Tersebut Dan dikatakan Sebaik-baik Da'wah Itu adalah Da'wah Milhar Da'wah dengan Perbuatan Dengan bukti Yang nyata Di dalam Ungkapan Allah Mengatakan Yang artinya Kesolehan Seorang anak Itu Tergantung Kesolehan Orang tuanya Maka Ketika kita Mendidik Anak Maka Tidaknya Yang paling Efektif Adalah Kita memberikan Pendidikan Lewat Sontoh Ketika kita Menginginkan Anak kita Untuk Takat Melaksan Perintah Agama Untuk Ajil Mengerjakan Sekolah Atau Ajil Membaca Quran Maka Kiksa Terus Melangkukannya Di dalam Riwayat Atau Sejarah Dikatakan Bahwa Setelah Iman Sesat Al-Basri Beliau Tidak Akan Memperintahkan Orang Sebelum Dia Mengerjakan Terlebih dahulu Dan Tidak Akan Melangkukannya Sebelum Dia Meninggarkan Perkuasaan Terlebih dahulu Terlebih dahulu Di dalam Al-Imran Ayat 153 Allah Bersirma Auz Dillah Minasyaf Al-Rajim Ya Ayu Al-Ladzina Aman Ya Ayu Al-Ladzina Aman Lima Takul Lama Lata Fahmun Karul Maksan Inda Lahi Antakul Lama Lata Fahmun Yang Artinya Kuali Orang Orang Yang Beriman Mengapa Engkau Mengatakan Sesuatu Yang Tidak Engkau Kersiapkan Maka Sangat Besar Kemurkaan Allah Terhadap Orang Yang Mengatakan Sesuatu Yang Tidak Ia Kersiapkan Jamal Dillah Jum'an Rahimah Allah Ada Prinsip Yang Ketiga Tidak Mendidik Anak Adalah Mendidikan Adalah Dengan Culemah Rembutan Mendidik Anak Dengan Lemah Rembut Jangan Kita Memperlakukan Anak Dengan Kasar Apalagi Sampai Memukurnya Karena Di Dalam Surah Al-Imran Ayat 153 Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Yang Artinya Dan Seandainya Engkau Memiliki Hati Yang Kerat Niktayah Mereka Akan Meninggalkan Meninggalkan Mereka Hendaknya Di Dalam Kita Mendidik Anak Kita Memperlakukan Anak Dengan Memak Lembut Kita Hindari Mengharsis Membentak Atau Bahkan Memukul Anak Kita Tersebut Karena Mereka Memiliki Perasaan Yang Suatu Saat Itu Akan Melengat Di Dalam Memori Mereka Atau Bahkan Mereka 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 Nanti Anak Inilah Merupakan Contoh Yang Diterapkan Oleh Orang Tuanya Yang Mereka Memperlakukan Hal Yang Sama Kepada Anak Mereka Nantinya Maka Hendaknya Kita Memperlakukan Anak Dengan Baik Ada Ungkapan Yang Disampaikan Oleh Ahnab Bin Ia Mengatakan Janganlah Kamu Menjadi Umbok Di Antara Mereka Hingga Mereka Mengharapkan Kematian Benci Jika Dekat Dengan Dan Hosat Dengan Hidup Dengan Maka Jika Anak Kita Selalu Ingin Jauh Dari Kita Tidak Senang Berdekatan Dengan Kita Maka Ini Menjadi Suatu Isara Kita Perlu Iskropek Singgiri Apa Yang Salah Di Kita Mendiri Anak Mengapa Anak Bukannya Mendekat Malah Menjauh Dari Kita Mungkin Di Antaranya Adalah Di Dalam Mendiri Anak Kita Tidak Menerahkan Perlisik Untuk Berlaku Kemal Terhadap Anak Kita Tersebut Jemaat 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 Rahim Allah Adapun Ayat 4 Adalah Mendidik Dengan Kesabaran Karena Mendidik Adalah Sesuatu Yang Berat Maka Diterlukan Kesabaran Di Dalam Surah Sohah Ayat 132 Allah Subhanahu Wata'ala Memfirman Yang Artinya Dan Merintahkanlah Keluargamu Untuk Mengerjakan Salah Dan Bersabarlah Ketika Engkau Pemerintahkan Keluargamu Untuk Mengerjakan Salah Tersebut Karena Di Dalam Mendidik Itu Ada Proses Untuk Melakukan Pembiasaan Yang Itu Mungkin Perlu Waktu Hingga Kita Harus Seperti Orang Pendidik Hendaknya Memiriki Kesabaran Dalam Proses Tersebut Jemaah Fidah Jum'at Rahimah Umum Ada Pun Hal Yang Kelima Di Dalam Prinsip Mendidik Anak Adalah Dengan Kita Memberikan Perhatian Hendaknya Orang Tua Meninggikan Waktu Bersama Anaknya Dengan Sering-sering Bersama Anak Akan Muncul Ikatan Kejiwaan Pada Diri Anak Terhadap Orang Tuanya Jangan Sampai Ketika Biar Kita Sudah Disibukkan Dengan Bekerjaan Dan Ketika Malam Kita Disibukkan Dengan Urusan Bekerjaan Atau Urusan Lain Dengan Anak Kita Terkadang Kita Mampu Untuk Berbicara Berlama-lama Dengan Teman Teman Kita Dengan Teman Sejauh Kita Akan Sama Ketika Kita Bersama Anak Kita Terkadang Hanya Ungkapan Sepotong Dua Potong Kasah Yang Kita Ucapkan Bahkan Tidak Cara Malah Kita Menjuruh Anak Kita Untuk Menyingkir Dari Kita Ini Juga Merupakan Menjadi Perhatian Bagi Kita Anak Juga Memerlukan Perhatian Mungkin Suatu Ketika Dia Ingin Menyampaikan Sesuatu Atau Ingin Menunjukkan Sesuatu Hingga Menjadi Hal Yang Menteri Bagi Kita Memberikan Perhatian Terhadapan Anak Kita Dalam Mendiri Anak Kita Juga Memberikan Mereka Tanggung Jawab Mungkin Kita Mulai Dari Hal-hal Yang Kecil Apa Yang Menjadi Barang Mereka Menjadi Kewajiban Mereka Untuk Menjaga Atau Memberikan Kewajiban Untuk Membersihkan Rumah Yang Sesuai Dengan Kemampuan Mereka Jangan Sampai Jika Anak Kita Besar Nanti Mereka Kejap Kecil Semuanya Disediakan Semuanya Diberikan Pada Kita Hingga Ketika Besar Nanti Ketika Dia Lepas Dari Kita Menjadi Pribadi Yang Tidak Mandiri Menjadi Pribadi Yang Tidak Percaya Dengan Dirinya Sediri Ini Yang Menimbulkan Penimpangan Atau Berakibat Dengan Depresi Terhadap Anak Tersebut Ada pun Hal Yang Ketuju Di dalam Mendidik Anak Mendalai Kita Adil Dan Berimbang Tentunya Tidak Sepanjang Waktu Kita Memerintahkan Anak Tersebut Untuk Belajar Mereka Juga Punya Kebutuhan Untuk Bermain Untuk Berkreasi Maka Hendaknya Kita Juga Memperlakukan Secara Berimbang Demak Demak Dari Prinsip Prinsip Tersebut Semoga Kita Dapat Menjadi Guru Yang Baik Bagi Anak Anak Kita Menganjarkan Anak Anak Kita Menjadi Anak Yang Soleh Yang Membahagia Kesebuah Orang Tuhannya Dan Menjadi Anak Atau Orang Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain Atau Alhamdulillah Alhamdulillahi Waqaba Wa Al-Fatihah 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 Al-Fatihah